Intro Kita sedang berdebat, bukan diskusi hukum Dan setiap tim boleh untuk memberikan Nanti untuk menyalahkan argumentasi satu sama lainnya Silahkan untuk dipegang linknya Dan kita akan berikan opening statement pertama untuk tim Bro 5 menit dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mener merupakan suatu fenomenal yang sudah tidak asing lagi di Pondok Pesantren Wiptaul Huda Saking terkenalnya, kata Mener melekat di telinga para santriwan dan santriwati Mulai dari tingkat Ibtida, Sanawi, Mahadul Ali, bahkan Kodimul Mahat sekalipun tak asing lagi mengenal kata istilah Mener Apa sih yang disebut dengan Mener tersebut? Sayang, kami mendefinisikan bahwasannya ada dua definisi Yang pertama, ada yang disebut takrib secara lugawik Yang mana Mener itu diambil dari lapad minurin Yaitu artinya itu cahaya Karena yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Yang tadinya tidak jelas dengan Mener akan menjadi jelas Dan yang tadinya tidak mengenal Maka akan mencari tahu siapa sih yang sebenarnya tadi dilihat oleh orang yang Mener tersebut Akan tetapi secara istilah Istilah menurut para santri Miptaul Huda Persi santri yaitu Yaitu melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan Ataupun sebaliknya Atas jalan yang diperbolehkan menurut hukum syarah Ada pun Nas yang menerangkan bahwasannya Mener itu boleh diperbolehkan Yaitu ada pada surah An-Nur ayat 30 sampai 31 Yaitu Yang menjadi catatan yaitu Al-Mu'minina Al-Mu'minina disitu merupakan Jadi santri putra Miptaul Huda pun termasuk ataupun terhitobi oleh Al-Mu'minin pada surah An-Nur ayat 30 tersebut Dan begitu pula Para santri putri pun terhitobi dengan ayat Yang ada pada 31 Dari surah An-Nur tersebut Yang menjadi catatan Yaitu Sesuai dengan ta'rib yang tadi saya paparkan Dan adanya Nas Al-Quran pada surah An-Nur ayat 30 sampai 31 Menerangkan secara tegas bahwasannya hukum mener itu boleh Mungkin sementara itu terlebih dahulu Iya kebetulan untuk timbo dengan opening statementnya Baik selanjutnya kita akan mendengarkan opening statement dari tim kontra 5 menit Dari sekarang di persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini mungkin saya akan memaparkan bolehkah santri mener Dan saya akan kontra dengan masalah itu Mener merupakan salah satu hal yang tidak lumrah di kalah luar Namun tidak dengan Mintaul Huda Entah dari mana awal sejarah ini tertera Tapi yang pasti dari zaman ke zaman Kebiasaan ini sudah menjadi hal yang lumrah Sebut saja saat alumni Mintaul Huda mendengar Anaknya tiba-tiba saja menyebutkan kata mener Ia langsung teringat masa-masa di pondok Ini menjadi salah satu bukti bahwa mener ini Sudah ada sejak lama Mener dalam artian menuju neraka Lebih spesifiknya lagi perbuatan seseorang Untuk melihat melawan jenisnya Dari celah-celah dibalik hijab secara sembunyi-sembunyi Ada pun faktor yang menyebabkan mener adalah Sudah menjadi kebiasaan Atau karena keinginan syahwat dan adanya kesempatan untuk melakukan mener Dari permasalahan tersebut dapat kita katakan Bahwa mener termasuk perbuatan dosa dan maksiat Karena banyak menimbulkan dampak negatif Hal inilah yang menjadi sebab mener itu dilarang Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW Karena sesungguhnya melihat itu Bagaikan husur patah yang telah diracuni oleh iblis Sebab dengan melihat mengajak kita pada pemikiran Yang akhirnya pemikiran itu mendorong untuk zina Alasan ini diperkuat oleh firman Allah SWT Dalam surat Anmur ayat 30 Alhamdulillahimina syaitonirrojin Bismillahirrohmanirrohim Kulli lemu minina yaudu min abushurihin Katakanlah pada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dalam hal ini sudah jelas Bahwa perbuatan mener tidak diperbolehkan oleh agama Ada pun solusi dari permasalahan ini adalah Kuatkan keimanan kita Mantapkan diri kita tuh jadi orang yang lebih baik lagi Karena sekalipun kita tinggal di pondok pesantren Namun tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri Itu akan sia-sia Begitu, terima kasih Terima kasih Dan kita akan langsung masuk ke sesuatu Yaitu sesuatu di dunia Komentari masalah yang tadi Anda paparkan Yang pertama Anda tidak menyebutkan Ataupun tidak menjelaskan secara terperinci Mengenai takrib ataupun definisi daripada mener tersebut Hanya menyebutkan mener itu artinya itu menuju neraka Jadi tidak memiliki pacuan dari takrib tersebut Yang kedua istidlal ataupun proses pengambilan dalil Dari mulai Iya silahkan Apa Anda tidak mendengar Saya tadi berbicara lebih spesifiknya lagi Perbuatan seseorang untuk melihat lawan jenisnya Dari Terus 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 Perbuatan seseorang untuk melihat lawan jenisnya Dari celah kecil dibalik hijab secara sembunyi-sembunyi Maaf Anda tadi menyebutkan itu merupakan dalil Bukan istidlal Jadi istidlal itu proses pengambilan ketika ada suatu dalil Bisa dicetuskan terhadap suatu hukum Jadi Anda mendapatkan suatu dalil Lalu ada proses sehingga dalil tersebut bisa tercetuslah suatu hukum Anda tidak menyebutkan Apakah tekniknya itu termasuk ke dalam taksis Ataukah termasuk ke dalam musjmal mubayan Ataukah apakah yang telah Anda pelajari selama sampai tiga sanawi itu Nah coba Yang selanjutnya Ketika adanya suatu hukum Pasti itu berdasarkan dalil Sebagaimana yang tadi Anda menyebutkan bahwasannya dalil yang telah Anda ajukan Itu tidak sinkron antara dalil yang Anda tujukan dengan hukum yang Anda nyatakan Tadi sudah dijelaskan bahwasannya mener itu berasal dari kata Minanar Menuju neraka Berarti Kalau sudah menuju neraka Itu sudah pasti Hukumnya itu haram Dan telah dijelaskan dalam kitab sulam at-taupik Bahwasannya mener itu Atau melihatnya seorang wanita Kepada laki-laki yang lawan jenis Ketika itu Anda menyebutkan berarti disitu nadroh Berarti nadroh dengan royu itu jelas berbeda sekali Karena telah kita pelajari bahwa nadroh itu tidak hanya sekedar Bukan sekedar melihat Tetapi melihat yang memiliki epek Jadi ada epek setelah melihat tersebut Intrupsi Ya silahkan intrupsi Dari tadi sudah dijelaskan Bahwasannya mener itu hukumnya haram Bukan karena melihat saja Bahkan bisa dengan tidak melihat pun Nadroh di sana bisa berarti berpikir Bisa berarti royu Kalau kita tidak melihat saja Ataupun dengan suara saja Contoh seseorang keteleponan Dengan pacarnya Atau dengan tukan pacarnya Bisa menimbulkan sawat Apalagi ini melihat Atau royu Itu bisa menimbulkan dampak yang sangat nepegatif Dengan apa adanya itu Melihat Kalau begitu Anda mengaparkan tadi secara umum Am Otomatis ketika ada suatu dalil Am Maka harus ada pentasis daripada Am tersebut Terhadap anak-anak dari Am yang Anda jelaskan tersebut Mengenai dalil yang Anda jelaskan Nah ketika memang lapat mener itu diambil Kata Anda tadi menyebutkan itu minanar ya Berarti menuju ke neraka Dengan kita secara dalil istikro ya Mener yang terkenal demi petahuda itu Ketika ada seseorang laki-laki Ataupun seorang perempuan melihat terhadap lawan jenisnya Baik ketika mener itu kan hanya sepintas Hanya sekilas Ketika ada Ketika kita berjalan Lalu melihat ada Santri putih yang Yang berpapasan dengan kita Maka Secara tidak langsung Mata kita langsung melirik Dan Lirikan daripada mata Si Seorang laki terhadap wanita itu Tidaklah lebih lama Jadi hanya sekilas Silahkan 30 detik Kalau itu lirikan si wanita sama lelaki Kalau kita melewat Lewat saja lalu lirik Itu bukan mener Tapi ketidaksengajaan Tapi Jadi Lebih khususnya Mener itu bisa diarti Bisa diartikan Mener itu Kalau Kalau kita lewat tidak sengaja Itu mah bukan mener Dari definisi di atas Definisi di atas Sudah dijelaskan Bahwasannya Definisi khusus mener tersebut Ialah Melihatnya seorang wanita Kepada laki-laki Yang lawan jenis Ya Berarti Anda Tadi tidak mentapsil Tadi Anda tidak mentapsil Bahwasannya Melihatnya itu Melihat seorang laki-laki Terhadap perempuan itu Tidak mentapsil Bahwasannya Hanya mutlak Mutlak Daripada Melihatnya seorang laki-laki Terhadap perempuan Nah Sekarang Bagaimana ketika Ada seorang laki-laki Yang melihat terhadap wanita Yang tadi berpepasan Itu Anda katakan Tadi tidak Termasuk ke dalam mener Apakah itu tidak Apakah Dari perbuatan tersebut Tidak akan Tidak akan berimbas pada Menuju kepada neraka Pertanyaan seperti itu Berarti Ketika Anda menyebutkan tadi Maka Pernyataan yang Yang tadi Anda sebutkan Terbantahkan Melalui Adanya statement Yang Anda Jelaskan Pada babak yang kedua Tadi Silahkan Tapi disi kami tadi Mengatakan bahwa Sengye mener itu Perbuatan seseorang Melalui hijab ya Tapi Ketika kita berpepasan Itu dikiaskan Mencek Sun Diibaratkan Sesuatu yang kecil saja Sudah tidak diperbolehkan Apalagi yang besar Begitu ya Jadi apalagi Karena Melihat itu Lian Nadro Sudah saya katakan Bahwa Kata mener itu Di cakupannya itu Roryu Cakupan Tepukannya itu Bidasan pertama Setelah halis Baik Bidasan dari Tim Pro Sudah Kita dengarkan Dan kita akan Dengarkan secara langsung Bidasan dari Tim kontrol Terhadap Argumentasi Dalil Pro 7 menit Dari sekarang Dan Interpsi 4 kali Selama 30 detik Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Anda Terhadap mener Bukankah mener itu Sesuatu yang Menjurus pada Mahasiat Kenapa Anda Mempatuakan Bahwa mener itu Boleh Berarti Anda Mempatuakan Bahwa Memperbolehkan Mahasiat itu Dilakukan Kenapa Anda Tidak takut Sudah saya Ceritakan Interpsi Balasannya Takrib Yang saya Kemukakan Yang kami paparkan Yaitu Roryu Roryu Roryuli Ilal Marati Wabil Aksi Bigoi Risahwatin Ala Wajihin Mubahin Syar'an Itu Takrib Yang kami Buat Mengenai Mener Yang terjadi Di Mipta Hulhuda Tersebut Dengan Beristidlal Dalil Ayat Surat Amnur Ayat 30 Dan 31 Bawasannya Al-Mu'minin Saya Sedikit Membaca Dalam syara Al-Bajuri Bahwasannya Hukum Haram Lihat itu Walau Bigoi Syahri Eh Walau Ubigori Syahwatin Sesana Janteng Pakai Syahwat Kita Tanya Mungkin Bahwasannya Anda Hanya Melihat Satu Referensi Kitab Coba Anda Lihat Dalam Kitab Gifayatur Ahyar Disana Terdapat Adanya Hukum Boleh Hukum Boleh Ataupun Di dalam Fatul Muin Juga Ada Adanya Kebolehan Melihat Seorang Laki-laki Terhadap Perempuan Ataupun Sebaliknya Lalu Yang Tadi Melalui Lapad Al-Mumin Al-Mumina Tersebut Itu Merupakan Siagul Am Lalu Dan dari Siagul Am Tersebut Ada Taksisnya Kedepan Lanjut Lanjutkan Tanggapi Kalau yang Dijelaskan Dalam Kitab Patul Muin Tersebut Bolehnya Melihat Seorang Wanita Ataupun Laki-laki Itu Dalam Hal Yang Tertentu Yaitu Apabila Ingin Laki-laki Ingin Menghitbah Kepada Perempuan Maka Boleh Laki-laki Melihat Berarti Itu Keluar Dari Definisi Mener Tersebut Karena Mener Tersebut Diartikan Adanya Keinginan Seseorang Dari Sahwat Ingin Melihat Seorang Wanita Ataupun Laki-laki Dari Sembunyi Sembunyi Contoh Mang Ayah Dina Gigir Hijab Ada Bolong Bolong Sedikit Mang Sembunyi Sembunyi Melihatnya Karena Bukan Ada Tujuan Tujuannya Karena Hanya Ingin Melihat Bukan Ada Kepentingan Yang Sangat Jelas Berarti Kalau Yang Diperbolehkan Nah Anda Mungkin Tidak Memperhatikan Akan Tarif Yang Kami Paparkan Disana Ada Ala Wajihin Mubahin Atas Jalan Yang Diperbolehkan Syaraan Secara Hukum Syara Tarif Yang Saya Kemukakan Mengenai Patokan Mener Tersebut Mang Mengatakan Mener Tersebut Itu Karena Mang Prok Dengan Mener Tersebut Berarti Kalau Mang Prok Berarti Mang Tuh Bisa Bisa Ketua Mener Para Mang Yang Mengakibatkan Patri Huda Pakai Jaman Segala Terus Mener Terakhir Terima kasih Memuji Saya Bawasannya Dari Pada Kata Mener Tersebut Dari Tadi Yang Anda Sebutkan Mener Mener Persidi Huda Pasti Yang Terlihat Ketika Kita Membuka Hijab Otomatis Wajah Ataupun Tubuh Yang Ditutupi Oleh Pakaian Otomatis Yang terlihat Secara jelas Itu Yalah Wajah Kalau yang Melihatnya Seseorang Itu Dengan Sahwat Maka Itu Hukumnya Tetap Haram Bagaimanapun Kalaupun Hanya Wajah Sedikitpun Tapi Karena Penglihatan Itu Berawal Dari Segalanya Dari Mata Turun Ke Hati Dari Hati Akhirnya Kemana Maka Menimbulkan Dampak Yang Sangat Negatif Maka Tetap Kalau Anda Tetap Pro Dengan Mener Berarti Anda Menginginkan Santrihuda Sampai Apapun Sampai Adik Adik Kita Yang Akan Datang Itu Menggenerasikan Mener Maka Dari Itu Tetap Saya Berpegang Teguh Bahwasannya Hukum Mener Itu Hukumnya Haram Bagaimanapun Apabila Apabila Kita Membiarkan Mener Tersebut Terus Beredar Pada Masyarakat Bahkan Ntar Alumni Sandri Mipta Hulhuda Terkenalnya Bukan Ahli Tauhidnya Tapi Ahli Menernya Bagaimana Apakah Anda Ingin Bikta Udah Terkenal Dengan Ahli Menern Kan Tidak Maka Dari Itu Saya Tegaskan Bahwasannya Hukum Mener Itu Haram Sudah Jelas Pada Ayat Al-Qurannya Pada Hadisnya Kenapa Haram Karena Melalui Penglihatan Semua Berawal Dari Mata Karena Mata Itu Setan Menyimpan Menyimpan Perhiasan Pada Laki Laki Itu Terutama Pada Laki Itu Melalui Matanya Melalui Seorang Perempuan Meskipun Hanya Selewat Tapi Melihat Maka Itu Akan Menimbulkan Sahwat Beda Dengan Suara Maka Itu Tetap Hukumnya Haram Tidak Boleh Bawal Bidasan Tim Kontra Sama-sama Tim Pro Tim Kontra Dan Ingat Itu Yang Dipinggir Bukan Aksesoris Tapi Sama Harus Ikut Berbicara Bukan Aksesoris Silahkan Untuk Sesi Ketiga Yaitu Untuk Sesi Kesimpulan Dua Menit Dari Sekarang Berdasarkan Kesimpulan Yang Dari Paparan Di Atas Yang Disebut Dengan Menir Secara Urfi Ahli Miptahul Huda Yaitu Yuro Yuro Jule Ilal Marati Wabil Aksi Bigoy Rishah Watin Ala Wajihin Mubahin Syar An Ada pun Nas Yang menegaskan Perihal Menir Itu Boleh Yaitu Berdasarkan Pada Surah Anur Ayat 30 Sampai 31 Disana Terdapat Redaksi Ilama Zohar Minha Yaitu Ada Suatu Taksis Yang Menerangkan Secara Tegas Daripada Siagul Am Jadi Seluruh Manggur Yang dilihat Seorang Laki Laki Itu Hukumnya Haram Kecuari Ilama Zohar Minha Yaitu Wajah Dan Dua Telapak Tangan Sedangkan Yang menjadi Objek Daripada Mener Seorang Laki Laki Terhadap Perempuan Yaitu Sasaran Yang paling Utama Itu Wajah Dengan Otomatis Ketika Seseorang Melihat Mener Terhadap Perempuan Maka Maka itu Hukumnya Boleh Karena Sesuai Dengan Istikro Yang terjadi Di Miptahu Huda Ketika Seseorang Mener Itu Sasanan Utama Ataupun Yang menjadi Tujuan Yaitu Ingin Melihat Muka Daripada Orang Yang Dimenerinya Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Adanya Ta'rib Lalu Adanya Landasan Quran Dan Adanya Istimbat Istimbat Yang Lainnya Kami Menyatakan Dengan Jelas Dan Setegas Tegasnya Bahwasannya Hukum Mener Persim Hukumnya Boleh Silahkan Dua Menit Untuk Tim Kontra Memberikan Dalil Penutup Untuk Menguatkan Argumentasinya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Menurut kami Mener Itu Sesuatu Yang Haram Diperbuat Baik Menurut Dalil Al-Quran Maupun Hadith Yang Telah Kami Paparkan Di Atas Dan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Yang Terpenting Adalah Menguatkan Keimanan Karena Sesungguhnya Penjagaan Anggota Tubuh Yang Utama Itu Adalah Hati Dan Penjagaan Hidup Kita Dengan Iman Dalam Ayat Ini Dijelaskan Bahwa Tidak Boleh Mendekati Zina Sedangkan Mener Itu Sebagaimana Yang telah Kami Definisikan Adalah Melihat Secara Sembunyi Dari Balik Celah Dan Melihat Itu Tidak Mungkin Tanpa Tujuan Tanpa Alasan Karena Seorang Tersebut Pasti Ingin Melihat Seseorang Yang Ada Di Balik Hijab Tersebut Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tanpa Tanpa Alasan Yang Pasti Dan Saya Yakin Dari Dari Setiap Mener Mener Tidak Hanya Ingin Melihat Wajahnya Saja Tapi Juga Ingin Melihat Bentuk Tubuhnya Dan Perbuatan Itu Sangat Berdampak Negatif Segala Perbuatan Maksiat Pada Umumnya Berawal Dari Penglihatan Maka Disini Kami Menegaskan Sekali Lagi Bahwa Hukum Mener Itu Adalah Haram Dan Lebih Dijelaskan Bahwasannya Mener Itu Berawal Dari Mata Dari Mata Turun Kehati Karena Itu Hukumnya Haram Maka Dari Itu Dar Ulemah Pasid Aula Minjal Bil Mas Soli Maka Apabila Kita Sudah Mengetahui Bahwa Mener Itu Hukumnya Haram Maka Cara Mengatasi Yang Paling Penting Untuk Kita Sebagai Santri Miptauludah Yang Terkenal Dengan Yang Terkenal Dengan Ahli Tauhid Maka Kuatkan Iman Kita Jangan Menganggap Terima kasih Untuk Tim Kondra Dan Baiklah Terima kasih Untuk Tim Kondra Dan Kami Serahkan Nanti Kedawan Juri Untuk Pendelianya Ingat Untuk Tim Semuanya Jangan Jadi Aksesoris Tetapi Sama-sama Harus Ikut Berbicara Yang Karena Yang Dua Itu Bukan Gagantel Ya Tapi Sama Speaker Sama Yang Harus Memberikan Dalil Harus Berbicara Agar Mengkuatkan Dalil Satu Sama Lain Dan Untuk Sesi Pertandingan Kedua Luar Biasa Kedua Sama Kedua 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 Kedua